Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan CSR Sinama Slime yang pagi hari ini akan memberikan bantuan kepada Kabupaten Tangerang berupa sembako sebanyak 2.000 paket dan krepitas sebanyak 3.600 visis. Bantuan ini kami berikan dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat terutama yang sekarang sedang dilawat karena terpapar COVID-19. Dan harapan kami dengan rapid test yang kami berikan ini maka dapat segera diadakan tracing kepada seluruh masyarakat dengan peningkatan COVID-19 yang ada di tanggalan raya. Semoga bantuan ini bermanfaat dan dapat meringankan beban masyarakat dan harapan kami semoga pandemi ini segera diperhatikan dan masyarakat bersama dengan pemerintah patut melaksanakan protokol kesehatan sehingga pandemi ini dapat segera berakhir dan kita dapat beraktivitas kembali dengan normal. Terima kasih. Salam sehat selanjutnya. Salam sehat selanjutnya. Hari ini kami menerima bantuan alat rapid test dan juga sembako dari PT Sinar Maslen dan Yayasan Muslim BSD. Kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Bangrang dan juga masyarakat Kabupaten Bangrang mengucapkan banyak terima kasih atas batuannya dan semoga bermanfaat dan berkembang bagi masyarakat Kabupaten Bangrang terutama dalam rangka meminimalisir penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Bangrang yang sedang tinggi pada saat ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada TSD Sinar Maslen, Doni beserta tim semuanya. Semoga menjadi amal dan berkah bagi masyarakat Kabupaten Bangrang. Saya dari Dina Sosial Kabupaten Bangrang mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setidih-setidihnya kepada SID, TSD Sinar Mas ya, yang telah berfaktifasi luar biasa dari awal sampai sekarang dan mudah-mudahan ke depan selama pandemi COVID-19 ini. Yang rencana sekarang memberikan sembako ini tentunya satu hal yang luar biasa karena memang sangat dibujukan oleh masyarakat kita, warga Kabupaten Bangrang yang saat ini sedang melaksanakan isolasi mandiri untuk keluarganya. Ada yang di rumah sakit, ada yang di rumah juga, dan sebagainya. Dan ini mereka sangat membutuhkan sembako ini. Sementara, seperti kita tahu bahwa pemerintah Kabupaten Bangrang terbatas kemampuannya untuk menyediakan semua kebutuhan untuk sembako untuk masyarakat. Alhamdulillah, kehadiran dari teman-teman ini dari lalu dana CSR ini tentunya ini manfaatnya sangat luar biasa. Dan bisa bintu, tentunya kita sama-sama berharap, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan aktivitas ekonomi, aktivitas warga, masyarakat bisa berjalan seperti biasa lagi. Sekiranya itu, dan khusus dari Dina Sosial Kabupaten Bangrang, saya sekali lagi terima kasih ke Bapak-Ibu sekalian, ke Sinar Mas, yang sudah membantu sampai hari ini masih terus membantu dalam rangka untuk meringankan kekuatan ekonomi, khususnya masyarakat yang terdampak corona, dan lebih khusus lagi masyarakat yang sedang melakukan isolasi mani ini. Terima kasih. Bapak-Ibu sekalian, jelas, saya harus sampaikan bahwa Sinar Mas luar biasa dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan kemanusiaan, kesan saya pasti lebih nyumbang lebih duluan. Termasuk COVID-19 mungkin sudah untuk kesekian kalinya, karena COVID-19 ini dari sejam Maret sampai sekarang, dari Sinar Mas saya kira sudah tidak terhitung untuk program kemanusiaan di Bapak-Ibu sekalian. Dan saya kira bukan hanya COVID saja, penanggulangan kekumuhan, kemiskinan, dan siasat-siasat lainnya. Saya kira demikian. Luar biasa. Kita pasti bisa.